Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat datang di channel youtube Oto dan Ota teman-teman ya Oke ini video kali ini seperti biasa Kita akan kembali mengupdate kura-kura kita Di hari ini hari Jumat Di tanggal 16 Agustus 2024 Dan di hari ini kita juga akan Berdiskusi ya Dengan teman-teman semua Mengenai perawatan Atau pemeliharaan kura-kura Darat ya terutama Sulukata, India Star dan Pardalis Oke gimana seruan hari ini Jangan lupa like, komen dan subscribe channel kita Nyalakan notifikasinya Biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru Dari Oto dan Ota SK Ini udah kita Jemur teman-teman Dan kali ini kita akan cerita Cerita sedikit sharing-sharing Teman-teman ya dan sekalian kita akan Review untuk kura-kura kita Tapi sebelumnya kita review dulu teman-teman ya Untuk hari ini di hari Hari Jumat Di tanggal 17 Agustus 2024 Oke kita mulai dari yang Kecil seperti biasa Ini kita mulai dulu dari Pardalis kita Oke Pardalis yang menuju Snow guys Nah seperti ini teman-teman ya Nanti teman-teman bisa lihat Perkembangan Untuk kura-kuranya dari Hari ke hari guys Ini pipis kayaknya Oke ini Pardalis kita Yang Apa namanya Kita punya ini Pardalis Hewet ya Atau HW Mungkin ini mau menuju snow Tapi gak tahu Yang penting kita pelihara aja Teman-teman ya Kita review Ini sih sekitar 6-7 cm Kalau gak salah teman-teman ya Pardalisnya Mau beli Pardalis Tapi belum ada uang guys Ini Pardalis kita Ini kalau dari Samping ini udah mulai kelihatan ya Kalau teman-teman Niat Untuk snow-snow nya Nih Gak tahu ini snow atau enggaknya Teman-teman ya Yang penting kita pelihara Dan hari ini kita rendamnya Pakai air hangat guys Nah ini sih Apa namanya Si Hulk langsung lari BAP atau Rates Dia yang lumayan banyak guys Oke Lanjut Teman-teman ya Tadi udah ke Pardalis Selanjutnya kita ke Sulkata Kita si Oto Ini si Oto apa si Ota guys Ini si Ota ya Yang Segini Tapi ini sih nambah teman-teman Tapi untuk penambahannya Agak lambat ya Untuk kura-kura kita Di 11 cm guys Kita Review dulu Kura-kuranya Seperti ini Yes Ini di 11 cm Teman-teman ya 10 menuju 11 mungkin Belum kita Ukur-ukur lagi teman-teman ya Mau kaca nanti kita pas ukur Untuk kura-kuranya Nambah ya teman-teman Oke lanjut Kita ke Kura-kura Indian star kita ya Di Ukuran Gak tahu ini Terakhir 11 cm guys 12 mungkin ya Ini Indian star nya Yang petina Udah Seperti ini teman-teman ya Lumayan besar Ini alhamdulillah Sehat teman-teman ya Ini Yes Ini star nya Ini di ukuran 11-12 mungkin Belum kita ukur lagi guys Ini Oke lanjut ke Kura-kura Indian star yang Betina Yang jantan teman-teman ya Kalau Indian star ukuran segini Sininya Keras banget guys Dia udah Super keras ya Dan Untuk Betina jantan nya Juga udah kelihatan Teman-teman ya Ini yang jantan Kita review dulu Nah ini guys Ini yang jantan Alhamdulillah Sehat juga Oke lanjut Kita ke Yang si Otto Teman-teman ya Ini udah Lumayan besar juga Bisa teman-teman Nihat Ini si Otto Udah di ukuran 17 mungkin Sekarang mau 18 guys Sepertinya Udah 18 Belum kita ukur lagi Terakhir itu 17 guys Oke lanjut Ke si Oti Teman-teman ya Ini si Oti Nah ini si Oti Dia Lebih kecil Daripada Si Otto Teman-teman ya Ini Tapi dia Ngedemnya ke atas Dan ini sepertinya Piramiding nya Udah Mulai-mulai Hilang Teman-teman Jadi muka aja Doakan Semoga ini Jadi gak Piramiding Teman-teman ya Oke lanjut Si Huk ya Ini si Huk ya Yang jagoan kita Ini si Huk Di ukuran 18 Mungkin sekarang Udah Mau 19 Teman-teman ya Muka aja Pertumbuannya jelas Ini Garis pink nya Juga jelas guys Oke Kita taruh lagi Teman-teman ya Hari ini Di hari Jumat Di jam 8.58 ya Nanti kita Angkat-angkat Sampai Jam 9.15 Oke Jangan lupa Like Comment dan subscribe Channel kita Nyalakan notifikasinya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru Dari Oto Dan Otawes Ini ada si bocil Ambil Bincang-bincang Teman-teman Mengenai Kura-kura Sulukata Dan hari ini Ditemani si bocil guys Oke teman-teman ya Jadi buat teman-teman semua Pemula ya Yang mau pelihara Sulukata Dari kita sendiri Sebelahnya Tidak ada trik-trik Khususnya ya Teman-teman semua Karena memang Sebelum Saya pelihara Sulukata Ataupun Kura-kura Darat Disini Yang pertama Saya lakukan Adalah mencari Pengetahuan Di Youtube Teman-teman ya Dan juga Tanya-tanya Yang sudah Apa namanya Sudah Pelihara lama ya Tapi disini Setelah saya Apa namanya Pelihara ya Teman-teman semua Jadi Disini Saya kira ya Secara Pribadi sendiri Jadi untuk Perawatan Sulukata itu Sebenarnya Tinggal Kayak biasa Teman-teman Pelihara Lain-lainnya ya Jadi Seperti itu guys Jadi Ketika teman-teman Pelihara Jadi sewajarnya Aja teman-teman ya Nah disini Sebenarnya Nggak Vitamin Banyak ya Yang suruh Beli ini Itu Jadi Akhirnya Teman-teman Pilihan terbaik Ngelorin banyak Uang Dan akhirnya Banyak kura-kura Yang mati juga Jadi Setelah saya Pelih Apa namanya Pelajari ya Pernah mati sekali Itu Dulu di ukuran kecil Teman-teman ya Jadi Yang paling penting Setelah saya Pelajari Ini yang pertama Adalah Pelet ya Nah Pelet ini sebagai Makanan tambahan Mungkin nanti Teman-teman ketika Ngasih Makanan Makanan Sayur-sayuran itu Nutrisinya Kurang Jadi dibantu Dengan pelet Kemudian Ini teman-teman Juga harus Sering-sering Rendam jemur Teman-teman ya Yang sudah saya Apa namanya Pelajari Sendiri ya Kemudian selanjutnya Untung rendamnya Ini Bagusnya itu Pakai air Dingin bisa Panas bisa Jadi Sesempatnya Teman-teman semua Jadi Seperti itu Kemudian Yang paling penting Yang paling penting Juga adalah Kandang Teman-teman ya Kalau Teman-teman punya Kura-kura Apalagi masih kecil Dan ditempatkan itu Biasanya rawan dari Predator Seperti tikus Kalau masih kecil itu Rawan banget Tikus-tikus Makan kura-kura Teman-teman Ini kita kasih Makan Pelet ya Dan juga ada Sayur-sayur Juga teman-teman ya Sambil kita Nyirami Taneman Teman-teman Ini ada Kaktus juga Oke Ini biar Kura-kura-nya Makan dulu guys Kita sambil Bawa air Oke Kita bawa airnya Jumuh teman-teman Oke guys Ini kura-kura-nya Kita lepas aja Yang besar Biar gak Kepanasan teman-teman Lainnya udah Kita taruh di Kandang teman-teman Oke Ini juga Yang kecil Yang besar-besar Juga kita Taruh guys Biar Kura-kura-nya Juga Makan guys Hari ini kita Belum beli Apa namanya Belum beli sayur Dan nanti kita akan Beli sayur guys Buat Makan kura-kura-nya guys Oke Seperti itu Untuk hari ini Teman-teman Ini udah kita Taruh kandang Untuk yang Besar dan kecil Kita Taruh sini dulu guys Ini Kita taruh Ini peletnya Kita Tabur aja Teman-teman Nah Ini biar disini guys Kita Taruh Di Yang separuh Panas Dan ini kita Kasih Pelindungnya guys Oke Ini kita Oke teman-teman ya Ini kita taruh disini Dan itu Di dalam guys Dan itu di dalam guys Biar Makan teman-teman ya Oke mungkin cukup Sihkan saja Untuk video kali ini Teman-teman Semoga video kali ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Jangan lupa like Comment dan subscribe Jangan lupa Nyalakan notifikasinya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru Dari Oto Dan Oto Sampai jumpa Di video Kita selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Kemudian selanjutnya Sebenarnya kura-kura itu Butuh Apa namanya Peralatan tambahan ya Seperti lampu Kemudian kandang Seperti halnya Kalau teman-teman Sebagai manusia Perlu selimut Perlu baju Kemudian Perlu cahaya Seperti itu Teman-teman ya Jadi Teman-teman Kalau bisa Apa namanya Punya kura-kura Dia harus Punya peralatan juga Untuk Mendukung Hidup dari kura-kura Ini ya Jadi seperti itu Ya karena Perlu ya Untuk lampu Kalau malam hari kan Biasanya dingin Nah itu dikasih lampu Walaupun Kura-kuranya Udah besar Tapi kan Kalau kura-kura Gak bisa menghasilkan Hangat sendiri Jadi Harus dibantu dengan Lampu ya Teman-teman semua ya Jadi Yang penting lampunya itu Menghangatkan guys Seperti itu Jadi kura-kuranya Aman, sehat Dan Juga seperti ini guys Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih